Saudara ratusan polisi membubarkan paksa warga yang memblokade jalan di desa BK Kecamatan Marawola, Sulawesi Tengah. Pembubaran paksa ini sempat mendapatkan perlawanan dari ratusan warga. Bersenjata lengkap, ratusan polisi dari Brimob dan Printis Polda, Sulawesi Tengah, menerobos blokade yang dipasang warga di jalan raya desa BK Marawola. Ini adalah upaya polisi untuk mengakhiri ketegangan antara dua kelompok warga, yaitu warga desa BK dan warga desa Binangga yang bertetangga. Menggunakan empat truk, polisi lebih dulu membubarkan konsentrasi massa dari kelompok desa Binangga. Selanjutnya, polisi bergerak menuju desa BK. Di sini, polisi mendapat rintangan berupa barikade yang dipasang warga, berupa kayu gelondongan, batu besar hingga pos ronda yang disebar di tengah jalan sepanjang satu kilometer lebih. Selain membebarkan massa, polisi pun harus menyingkirkan barikade tersebut. Tindakan ini sempat ditentang warga dengan melempari polisi. Tempakan gas air mata dan peluru karet pun dilepaskan berkali-kali. Massa pun kocer-kacir dan melarikan diri menjadi tempat persembunyian. Sejumlah warga sempat diinterogasi. Namun, tentu saja mereka mengelak terlibat dalam aksi ini. Sejumlah ibu-ibu ketakutan dan menangis. Setelah berhasil mengubarkan massa dan membersihkan jalan dari barikade, polisi kembali ke Mapolsek Marawola. Sebelumnya, warga desa Beka dan Pinangga bersetegang dan nyaris bentrok. Jumat malam bahkan mereka sempat bentrok, mengakibatkan satu rumah dan dua sepeda motor terbakar. Konflik warga dua desa bertetangga itu sudah berlangsung lama. Terakhir kali, pemicu bentrok adalah pelemparan truk pengangkut bata. Syamsudin melaporkan dari Sigi, Sulawesi Tengah.